Oke, welcome back to my YouTube channel in prediction seri A Liga Italia ya. Kali ini saya giliran memprediksi pertandingan dari seri A Liga Italia. Lumayan semakin rame dan ini ada partai 2 big match yang akan saya prediksi ya. In this video, I will prediction 2 big match ya. The first match is Roma versus Napoli. Wow, ini rame juga ya Roma lawan Napoli. Yang kedua adalah pertandingan Inter Milan lawan Juventus. And the second match is Inter Milan versus Juventus. Oke, langsung saja ke prediksi A S Roma lawan Napoli. Roma itu kemarin kalah di kandang Juventus ya. Ini adalah seimbang kemarin permainannya itu. Mungkin kalau ditambah waktu 10 menit lagi, Roma bakal 1-1 kemarin saya lihat dari permainannya. Sekarang di kandang Roma lawan Napoli. Napoli itu, wow, masih di atas sekali. Belum kalah juga ya. Menang terus Napoli itu ini. Sekarang di kandang Roma. Akankah ini menjadi kegalahan pertama atau draw pertama? Karena menang terus Napoli itu ya. Sekarang lawannya lumayan agresif ya. Sekarang itu di bawah Asuhai. Posen Mourinho udah mulai mengincar posisinya. Target 3 champion musim depannya. Iya, mungkin ya masuk akal jika targetnya ketiga sampai keempat sampai kedua. Kalau Skudetto kayaknya belum Roma. Kalau Skudetto. Kalau targetnya lolos 3 champion sih oke Roma bisa aja. Sekarang Roma lawan Napoli. My prediction is Roma versus Napoli. Bakal menang Roma. Tidak akan. Roma versus Napoli. Bakal draw. Oke, draw. Roma versus Napoli. Bakal menang Napoli. Tidak akan. Oke. Roma versus Napoli. My prediction is will be draw. Ya, prediksi saya ini bakal imbang sama-sama kuat. Roma versus Napoli bakal draw kosong-kosong. Tidak akan. Roma versus Napoli bakal draw satu-satu. Tidak akan juga. Roma versus Napoli bakal draw dua-satu. Oke, ini diundur ya. Nah, oke. My prediction score is Roma, Chu, and Napoli, Chu. Ya, prediksi saya skornya adalah dua-satu. Nah, ini draw lagi. Dikilasin lagi kawan-kawanku. Jangan di-skip. Kalau pengen tahu, saya pasti pegang Roma ini. Saya karena pegang tuan rumah. Ya, kebanyakan sekali. Jarang sekali saya pegang yang tandang, ya. Kalau melihat saya. Kalau melihat prediksi saya. Kan beda-beda mungkin. Prediksi teman-teman juga mungkin menjagokan Napoli. Bakal menang tujuh kosong kan bisa saja. Coba ditulis di kolom prediksi. Prediksinya berapa. Kalau emang berbeda. Jangan, jangan... Roma, kasus Napoli. Ternyata faktanya nanti menang Napoli. Satu-tiga. Dia komen setelah pertandingan. Satu-tiga, Napoli. Ya, iya, betul. Dia kan nonton setelah pertandingan. Dimana? Ada yang kayak gitu. Kalau prediksi itu komennya sebelum... Kalau prediksi itu komennya sebelum pertandingan. Satu jam sebelum pertandingan. Ada yang... Tetap aja yang komen setelah pertandingan. Setelah pertandingan. Ya, iya, betul pasti itu. Bukan juga... Bukan prediksi namanya tuh. Prediksi itu sama fakta tuh pasti berbeda. Kalau yang asli itu... Itu berita namanya. Jadi kalau ada... Prediksi... Berbeda banget sama... Hasil berita, ya wajar. Namanya juga satu prediksi, siapa beri berita. Kalau yang betul itu namanya berita. Bukan prediksi, itu kan berbeda banget. Beda komentar sebelum pertandingan sama setelah pertandingan. Oke, the next match. Pertandingan yang kedua adalah big match. Inter Milan lawan Jupentus. Inter Milan lawan Jupentus. Bakal menang Inter. Tidakkan. Inter Milan lawan Jupentus. Bakal draw. Wow. Kok tidak juga ya? Oke, the next question. Inter Milan versus Jupentus. Bakal menang. Wow. Jadi di kanan Inter ini. Inter Milan versus Jupentus. Menang Jupentus. Menang Jupentus. Nah, ini ada kemungkinan draw-nya. Oke. Selesai aja. Inter Milan versus Jupentus. Bakal menang Jupentus selesai 1-2. Eh, ini juga dia. Inter Milan lawan Jupentus. Menang Jupentus selesai 2-2. Oke, Inter Milan lawan Jupentus. My prediction is Jupentus is the winner in this game with agregat 1-2. Jadi, prediksi saya ini menang Jupentus. Skornya 0-1 ya. Tapi saran dari saya di sini, kalau lek-lekkan, saya pegang Jupentus. Kalau saya, kalau teman-teman pegang tuan rumah, silahkan. Gak apa-apa. Kalau lek-lekkan. Kalau ada yang ngepur aja, setengah aja. Misalnya Inter, tuan rumah. Apalagi saya pegang Jupentus. Nah, kalau Jupentus. Jupentus di kanan Inter. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin. Ngepur kalau Jupentus. Karena Inter lagi di atas. Posisinya Inter lagi di atas. Kemarin, habis menang dilawan di kandang Sheriff juga ya. Lagi-lagi oke. Jupentus juga lagi naik-naiknya. Jupentus sekarang juga bagus. Kemarin terakhir lawan Roma menang. menang lawan siapa lagi ya. Janet juga menang 0-1 ya. Janet Saint Petersburg juga champion. Di kandang Janet juga. Jadi, kalau pun lek-lekkan, saya ini pegang Jupentus. Kalau apalagi kalau sampai di pur setengah. Karena kan di bandar, kadang-kadang tuan rumah biasanya diunggulkan. Ketika PSG lawan Manchester City aja kan. Ada yang ngepur gitu kan. Atau Tiko sama Liverpool juga kan ada yang ngepur. Tetap kalau di taktiknya. Bandar itu kan seperti itu. Oke, terima kasih. Sudah ya dua pertandingan. Roma versus Napoli. Prediksi saya skornya 22 ya. Saya pegang tuan rumah gitu ya. Inter versus Juppe. Prediksi saya 01 menang Juppe. Saya pegang Jupentus. Ya, mau di pur mau enggak. Saya juga pegang Jupentus. Gak apa-apa ini. Karena feeling saya lagi di Jupentus. Oke, pada kesini teman-teman. Cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu ada yang beda. Ada yang sama juga ya sama saya. Oke, see you in my next video. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi.